Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... yang mereka anggap sebagai tujuh setan desa. Pada tahun 1960-an misalnya ketika PKI dalam masa puncak kejayaannya yang mana dalam pemilu tahun 1955 PKI mendapat suara terbanyak keempat. Bahkan PKI yang kala itu di bawah pimpinan CCPKI DN Aidit menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam puncak kejayaannya itulah PKI meneror terhadap sejumlah kelompok yang mereka anggap sebagai tujuh setan desa dengan merampas harta hingga menghabisi nyawa para target dengan kejam. Berbagai kekejaman PKI ini membuat masyarakat kian cemas, khawatir dan ketakutan terutama terhadap sosok Ahmadi yang menjadi saksi kekejaman PKI terhadap Kiai Tartibi yang mana Kiai Tartibi dihabisi oleh PKI kepalanya hingga hancur. Sosok Ahmadi ini merupakan kakek daripada Tawaf Zuharon yang menceritakan kisahnya yang kemudian ditulis oleh Tawaf Zuharon dalam bukunya Banjir Darah. Kisah Nyata Aksi Kekejaman PKI Terhadap Kiai, Santri, dan Kaum Muslimin Terbitan Tahun 2020. Dalam video ini, kita akan menginformasikan berbagai aksi kekejaman PKI yang terjadi mulai tahun 1960-an hingga setelah tragedi G30S 1965. Begitu juga kisah kekejaman PKI terhadap Kiai Tartibi yang di kepalanya hingga hancur. Terima kasih telah menonton! Setelah terjadinya tragedi PKI Madiun 1948 yang diklaim oleh pemerintahan Soekarno dan Kabinet Hatta sebagai pemberontakan perebutan kekuasaan, setelah penumpasan PKI muncullah sejumlah tokoh komunis baru seperti Aidit, Nyoto, Nyono, Syam, Suparjo, dan lainnya. Mereka kerap mendekati Soekarno dengan dalih Nasakom. Hingga pada akhirnya, pada pemilu tahun 1955, PKI mendapat suara terbanyak keempat. Bahkan, PKI yang kala itu di bawah pimpinan CCPKI DN Aidit menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam puncak kejayaannya itulah, PKI berhasil menggalang masa yang pada akhirnya dengan masa itu mereka semena-mena terhadap siapapun yang mereka anggap sebagai musuh, termasuk ulama, santri, hingga orang-orang yang mereka anggap sebagai tujuh setan desa. Juli 1961 Dalam Koran Harian Rakyat, PKI, Persindo, hingga pemuda rakyat meneriakan reformasi agraria dengan merampas tanah-tanah persawahan dan perkebunan pesantren milik para ulama, santri, hingga orang-orang yang mereka anggap sebagai tujuh setan desa hingga menghabisi nyawa mereka. Kejadian tragis ini terjadi sangat masif di sejumlah daerah seperti Kendeng Lembu, Genteng, dan Banyuwangi. Bahkan, PKI dan anggota lainnya semakin ganas ketika salah satu pimpinan PKI bernama Nyoto diangkat sebagai Menteri Reformasi Agraria sekaligus penyusun naskah seluruh pidato Presiden Soekarno. Melalui Harian Rakyat atau Koran milik PKI, Nyoto menyerukan gerakan pengganyangan tujuh setan desa di antaranya Tuan Tanah, Lintah Darat, Tengkula, Tukang Ijon Kapitalis Birokrat, Bandit Desa, dan Pengirim Zakat. Bahkan, pemuda rakyat ingin menghabisi seluruh umat Islam dengan menganggap pengirim zakat atau para kiai, ulama, dan santri sebagai setan desa. Mereka melakukan fitnah keji kepada pemimpin agama Islam sebagai setan. Dalam aksi pengganyangan yang digaungkan Nyoto inilah PKI dan sejumlah organ di bawah naungan PKI merampas harta dimulai dari merampas semua tanah para pemimpin NU hingga pesantren. Bahkan, banyak kiai dan santri yang melawan dihabisi dengan Akibat reformasi agraria ini berbagai keganasan PKI terus bermunculan di berbagai daerah. Pada tanggal 15 Juli 1961 misalnya terjadi peristiwa kekejaman di sejumlah daerah seperti di Dampar, Mojang, Jember. Dan di hari yang sama juga terjadi peristiwa kekejaman PKI di Rajab, Kalibaru, dan Dampit. Tidak hanya itu peristiwa kekejaman PKI dengan merampas harta hingga terhadap kelompok yang mereka anggap sebagai tujuh setan desa pada tanggal 3 November 1961 terjadi peristiwa di Jengkol, Kediri. Selain itu, pada tanggal 8 November 1962 terjadi peristiwa GAS di Kampung Peneleh, Surabaya hingga peristiwa Kiai Haji Zufri Marzuki dari larangan Pamekasan, Madura yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1965. Masih banyak kejadian lain yang mungkin saja kala itu tidak terekam oleh koran non-PKI. Berbagai kekejaman yang dilakukan oleh PKI dengan masif di sejumlah wilayah itu membuat Ahmadi sebagai bagian dari Pemuda Ansor atau Organisasi Pemuda NU terus diliputi was-was bertahun-tahun. Berbagai kekejaman yang dilakukan oleh PKI dengan masif di sejumlah wilayah itu membuat Ahmadi sebagai bagian dari Pemuda Ansor atau Organisasi Pemuda NU terus diliputi was-was bertahun-tahun. Sehingga hampir setiap Pekan Ahmadi dan Pemuda Ansor yang lain berkumpul di rumah Kiai Tartibi yang merupakan adik sepupu dari istrinya yang menjadi Kiai Kampung untuk melakukan penjagaan dan pengawasan jika ada bahaya yang mengancam. Bukan hanya merampas Tanah Santri tetapi juga Pemuda Rakyat dan PKI semakin berani merampas sekolah-sekolah negeri milik pemerintah. Kondisi inilah yang membuat Ahmadi dan masyarakat di kampungnya dihadapkan pada situasi yang sangat mencekam antara memilih atau namun ketakutan dan kecemasan Ahmadi dan para penduduk kampung babat menjadi lebih tenang semenjak Kiai Haji M. Yusuf Hasim dari pesantren Tebu Irang Jombang mendirikan barisan Ansor Serbaguna atau Banser untuk menjaga keamanan termasuk di Dusun Babat Desa Puluhan Kecamatan Terucuk Kelaten Jawa Tengah namun para warga termasuk Ahmadi masih berjaga-jaga dengan membawa golok jika kemungkinan ada pemuda PKI yang mengincarnya Pemuda PKI kala itu sangat kuat karena banyak sebagian dari anggota devisi Senopati yang menjadi kader PKI Salah satu kekejaman yang dilakukan oleh pemuda PKI kala itu terjadi di Nongkorjo Kencong Kendiri dengan merampas tanah santri yang dibantu oleh oknum aparat bernama Jaini sebagai juru penerang dan Peltu Gatot sebagai wakil komandan koramil setempat dalam kasus ini PKI telah mengkapling dan menanami lahan milik Haji Samur dengan semena-mena Kekejaman lain yang dilakukan oleh PKI termasuk para organ pemuda PKI memuncak beberapa hari setelah peristiwa penculikan tujuh jenderal yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 atau yang kini dikenal dengan G30S Kala itu para pemuda PKI dan BTI di kecamatan Terucuk melakukan perampasan lahan milik warga kampung bahkan mereka mengancam akan menghabisi para pemuda Ansor dan Banser yang berniat menghalanginya termasuk para pemuda Ansor dan Banser di kampung Babat Klaten Jawa Tengah di bawah pembinaan Kiai Tartibi dengan begitu Ahmadi dan para pemuda Ansor pun melakukan perlawanan dan pengusiran kepada para PKI namun tidak lama setelah perlawanan terhadap PKI ini salah satu ulama di kampung Ahmadi ini menjadi korban kekejaman PKI bahkan dengan di kepalanya oleh kelompok pemuda PKI hingga hancur suatu hari saat Fajar muncul terdengar suara azan yang menggema menandakan subuh pun tiba saat Ahmadi berangkat sholat subuh ia bertemu Kiai Tartibi di pintu masjid Kang Mas Ahmadi apa kabar kita harus semakin meningkatkan kuaspadaan dari teror penguda PKI kata Kiai Tartibi kepada Ahmadi sembari bersalaman ia dimaski saya selalu waspada jawab Ahmadi kepada Kiai Tartibi Tidak lama kemudian setelah percakapan itu kemudian mereka sholat subuh berjamaah dengan diimami oleh Kiai Tartibi seusai sholat subuh Ahmadi pergi ke pasar untuk mengantarkan pesanan ke pasar pedan setelah selesai mengantar pesanan ke pasar Ahmadi langsung pulang anehnya kira-kira satu kilometer sebelum Ahmadi masuk Dusun Babat ia melihat dari kejauhan ada ratusan pemuda PKI menenteng arit dan berteriak serentak Ganyang Ansor Ganyang Kiai Tartibi Sontak Ahmadi menghentikan langkah kakinya terlihat dari perempatan Babat para pemuda PKI itu menari-nari dan menyanyikan genjer-genjer setelah mereka bergerak ke utara Ahmadi melihat semua rumah pintunya tertutup banyak yang bersembunyi karena mereka ketakutan setelah para pemuda PKI itu sudah menjauh Ahmadi segera bergegas kembali untuk pulang waktu terus berjalan dalam perjalanannya sesampainya di perempatan Ahmadi tersentak ketika menemukan genangan caceran tidak jauh dari sesosok orang yang tergeletak Sontak ternyata sesosok orang yang tergeletak itu adalah sesosok mayat yang tergeletak dengan genangan membanjir di sekitar kepalanya dengan sorban yang tercabik-cabik namun baju dan sarung mayat tersebut ternyata milik seseorang yang ia jumpai tadi saat sholat subuh bahkan mayat itu pun tadinya menjadi imam sholat subuh yang mana mayat itu adalah mayat Kiai Tartibi tidak mungkin apakah betul ini Dimas Kiai Tartibi dengan gemetaran Ahmadi mengangkat batu besar yang kepala mayat Kiai Tartibi wajah dan kepalanya sudah tak berbentuk lagi namun Ahmadi tetap mengenal sorbannya tidak diragukan lagi mayat ini adalah mayat Kiai Tartibi yang selalu memimpin dan mengimami sholat tanpa berfikir panjang Ahmadi langsung meronta dan meminta pertolongan setelah Ahmadi meronta beberapa ibu yang semula menutup pintu rumahnya mendekat hanya ibu-ibu yang keluar karena suami-suami mereka sudah ada yang kesawah maupun bekerja ada apa Kang Ahmadi tanya salah satu diantara mereka mereka langsung menjerit ketika melihat ada sosok mayat yang ternyata adalah Kiai Tartibi yang baru pulang dari masjid setelah mengimami sholat subuh dan mengajar tadarus Al-Quran semua menjerit meronta dan menangis sosok ulama yang memiliki suara merdu yang selalu menjadi imam sholat itu telah ditumpas PKI dengan kejam beberapa saat kemudian para pemuda ansor dan semua santri kampung babat mengurus jenazah Kiai Tartibi mereka langsung menyolatkan jenazah dan menguburkannya menghancurkan gerombolan G30 SPKI baik secara fisik maupun dengan cara penerangan menggerakkan unsur-unsur teritorial setelah kekejaman PKI yang menimpa Kiai Tartibi Ahmadi terburu-buru berangkat menuju kota Klaten dengan tujuan melaporkan kekejaman PKI kepada saudara kandungnya yang kebetulan menjadi tentara singkat kisah akhirnya Ahmadi dan saudaranya menyusun strategi untuk melakukan kontak dengan berbagai TNI yang non-PKI serta menyusun strategi bersama pengurus Ansor di seluruh Klaten untuk menumpas PKI catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok maupun individu adalah sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita karena perang saudara akan melahirkan balas dendam tiada henti hingga selamanya salam mata hati pemuda salam jasmerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati